Hai nah ini rangkaian listrik seri menggunakan lampu sudah jadi nih Halo video kali ini ya Hai saya akan membuat rangkaian listrik seri menggunakan lampu ya video ini khusus buat adik adik yang masih berada di bangku sekolah dasar ya jadi untuk mengenalkan untuk mengenalkan rangkaian listrik ya salah satunya adalah langkah rangkaian listrik seri ya Oke nanti di video lainnya saya akan membuat rangkaian listrik paralel yang sekarang saya membuat rangkaian listrik seri menggunakan lampu Oke sekarang saya gambar dulu rangkaiannya Oke ini adalah simbol baterai ya simbol baterai ini kutub positif ya ini kutub negatif ya kemudian saya akan menggunakan saklar ya supaya nanti rangkaiannya bisa dinyalakan bisa dimatikan ya Hai dan ini adalah dasar dari rangkaian seri ya kita bisa menggunakan eh Hai dua tiga lampu atau lebih ya yang disusun eh seperti ini ya ya ini saya tulis sebagai lampu satu Hai lampu dua lampu tiga ya nanti ada hari bisa menambahkan lagi lampu empat ya oke sekarang saya akan menyelesaikan rangkaian seri oke oke nah jadi ketika selanjutnya kita akan coba membuat rangkaian listrik seri ini kita akan coba membuat rangkaian listrik seri ya maka akan ada harus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif ya ini adalah rangkaian seri ini saya saya tulis baterai ya baterai ya Hai Oke selanjutnya kita akan coba membuat rangkaian listrik seri menggunakan lampu ya kita siap-siapkan dulu eh bahan-bahannya ya komponennya komponennya lampu ya lampu 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 bohlam ya Hai lampu tiga tiga buah ya Hai kemudian saklar ya Hai saklar satu buah Hai dan baterai ya hai 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 satu buah Oke ini adalah saya siapkan dulu Oh satu lagi ya tempat lampu ya Hai tempat lampu ya atau dudukan lampu ya kan lampu sebanyak tiga buah Hai ya karena lampunya kita menggunakan tiga buah maka tempat lampunya adalah tiga buah juga dan jangan lupa kabel ya kabel listrik ini komponen ini kalian bisa minta tolong kaya untuk membelikannya ya oke pertama saya ingin menunjukkan sesuai urutannya lampu Oke lampu ya Hai ini langunya Hai ada tiga buah Ini saya membeli 4 Saya membeli 4 Untuk cadangan 1 Kemudian Saklar Saklar on and off Ini saklar Oke 1 buah Kemudian baterai Baterai Saya menggunakan baterai kotak Tegangan 9V Supaya mudah Kemudian Satu lagi saya lupa tambahkan Kabel baterai Kabel baterai Saya tulis lagi Kabel baterai Ini baterai 9V Ini Bukan baterai baru Ini saya buka Sampai adik-adik Bisa lihat Ini 9V 9V Kemudian kabel listrik Kabel listrik Tidak perlu sebanyak ini Tidak perlu sebanyak ini Kemudian terakhir Ada tempat lampu Ini tempat lampu Ini saya pindahkan dulu Sejumlah Lampu yang akan digunakan Saya membeli 4 Satu untuk cadangan Jadi beli Tempat lampu yang seperti ini Yang ada lubangnya Untuk Menempelkan kabel Ini Cara pasangan seperti ini Ini juga kita pasang saja Sekalian Semuanya ada lubangnya Sama yang saklar juga Sebaiknya ada lubangnya Supaya untuk Menempelkan kabel listrik Nanti Terakhir Ini Selotip Selotip Kalian bisa pakai Selotip apa saja Baik Bisa yang terbuat dari plastik Ataupun dari kertas Kertas boleh Ataupun yang dari Bahan karat seperti ini Bisa Ya ini selotip yang terbuat dari kertas Kemudian Jangan lupa gunting Untuk memotong kabel Untuk memotong kabel Dan mengopas kabel Sekarang saya siapkan Kita mulai praktek Ini sudah komplit Ini lampu Sudah dengan Dudukannya Tempatnya Kemudian baterai Sudah dengan kabelnya Dan zaklar Selotip Kabel Dan gunting Untuk memotong kabel Dan mengopas kabel Oke Ya ini Saya sudah siapkan Untuk memulai Membuat rangkaian Listrik seri Menggunakan lampu Ini Bisa taruh disini dulu Oke Saya sudah menyiapkan Ini infra board Infra board Bisa kalian beli di Toko buku Atau alat-alat tulis Atau kalian bisa Menggunakan juga Karton Ataupun Kardus Produs bekas Dipotong Seperti ini Sama saja Kemudian Tambahan lagi Jika perlu Menggunakan Ini Lem bakar Untuk Merakatkan Lampu Nantinya Oke Pertama kali Kita siapkan dulu Kabelnya Nanti akan Seperti ini Ya Kemudian Saklarnya Disini Sekarang kita siapkan dulu Kabelnya Berarti kita butuhkan Kabel Karena ini Bisa langsung Kesini Langsung Kita siapkan Kabelnya Satu Dua Tiga Empat Untuk Kembali Ini Ukurannya Sama Sedangkan Disini Dibuat Lebih Panjang Sama Sampunakan Butting Ini Pendek Pendek Saja Dibuat Sebaiknya Diukur Sebaiknya Diukur Ini Begini Supaya Rapi Sudah Cukup Sekarang Kita Kupas Kabelnya Jangan Terlalu Keras Makan Gunting Nanti Terpotong Kawat Ada Kabel Di Kabel Tembaga Tidak Ya Ini ini caranya ya ntar tarik ini tinggal kabel yang panjang ya sudah jari jadi sekarang kita susun ya ini ini sudah dikupas ya kita tambahkan lagi ya karena ini terlalu kecil kupasannya kabelnya terlalu pendek dikupas ya jangan lupa ini positifnya ya lihat kutub positifnya baterai karena kita sudah menggunakan kabel baterai sudah jadi kutub positifnya adalah kabel warna merah ya sementara kutub negatifnya adalah kabel warna hitam ya ya disini bisa lihat disini ya berarti di sebelah sini adalah kutub positif ya ini ada tanda positif dan disini adalah negatifnya ya negatifnya ya negatif sekarang kita rangkai mulai dari saklar saklar ini kurang panjang bisa disini kalau kurang panjang bisa dikupas lagi ya sepertinya kurang panjang saya kupas lagi ya ini sepertinya cukup sepertinya kabelnya terpotong terpotong masukkan ke lubangnya kabelnya ya kita putar ya oke selanjutnya adalah kita menghubungkan ini ya ini juga sepertinya pendek jadi kita potong saja kita kupas lagi ya kepotong ya harus hati-hati makanya saya buat lagi jangan takut salah ya aku salah masih bisa diulang kalau tidak tidak terlambung terus kita selamat menikmati 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 ya nyala kita matikan nah kalau rangkaian seri itu jika salah satu lampu putus ya atau rusak atau diambil ya seperti ini lampu yang lainnya tidak akan menyala karena tidak ada arus yang mengalir ke baterai kalau ini kita pasangkan lagi ini harus dimatikan dulu ya karena ini ada listrik jadi saklar ini untuk pengaman juga supaya tidak tersetrum dimatikan dulu kemudian kita pasang jangan lupa dikencangkan kita nyalakan ya nyalakan ya itu itu saja dari kakak dari saya mengenai cara membuat rangkaian listrik seri menggunakan tiga lampu oke nanti video video berikutnya saya akan membuat rangkaian listrik paralel ya menggunakan lampu oke sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati